What's up people, balik lagi ke YouTube channel gue, bersama gue Rocky Padilla dan kita semua hari ini dikejutkan dengan pindahnya Kari Irving ke Boston Celtics yang ditukar dengan Isaiah Thomas, Jay Crowder, Antis D6 dan juga first round draft pick yang dipunyai Celtics yang mereka dapatkan dari Brooklyn Nets nah karena gue kebetulan lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia untuk nonton SEA Games gue mendapat kesempatan untuk bertanya ke beberapa pemain Timnas mengenai trade ini jadi kalau begitu langsung aja kita lihat yuk bagaimana pendapat para pemain Timnas mengenai trade ini kaget juga sih tadi pagi bangun-bangun lihat Instagram kan langsung ada trade gini tapi apa ya, ya Kairi udah kayak sebenarnya sih jiwanya Cleveland sih kayak kemarin kalau gak ada Kairi juga pasti kekuatan Cleveland kurang banyak walaupun ada Isaiah ya bakalan beda sih, kayaknya sih bakalan lebih untung Celtics kali ya kalau Kev mungkin masih bergantung sama Lebron sekarang, gak tau juga sih ini adalah trade yang cukup bagus, tapi gue suka Kairi tetap di Caps jadi ya, Kairi akhirnya dapetin apa yang dia mau kan, ya dia di trade terus ya kalau menurut gue sih, Caps diuntungin banget buat trade kali ini kenapa? soalnya mereka dapet IT, terus mereka juga ada di Rose, terus mereka dapet Jay Crowder yang lumayan juga, masih ada Lebron disana dan satu yang paling menurut gue yang paling buat mereka untung mereka bakal dapet first round pick dari dari Celtics, yang mana first round pick itu adalah punya Brooklyn Nets nah, gue bukan ngejelekin Brooklyn Nets sih, tapi ya kayaknya Brooklyn Nets bakal dibantai-bantai juga musim depan dan artinya mereka bakal dapet first round pick yang kelas atas, yang di atas lah pokoknya menurut gue ya, ini sebuah keuntungan banget buat Kev dan ya buat Boston ya, ya oke mereka dapet Kyrie buat nemenin Gordon Hayward sama Awang Ford, ya it's a good trade for both team, tapi ya Kev lebih diuntungin kalau menurut gue I was actually surprised when I saw it on Instagram I think it's kind of a weird trade, both of them, I don't think it was a good trade for both of them but I mean, like, I feel like I don't, if I had to pick, I think the Cavs got the better end of it because they got, I mean Isaiah Thomas is, he's improving and he had a great season last season, so, I mean, with additional help from, he did it without LeBron so imagine he had a cast like LeBron, he might actually do better and then they also got, um, Shrouder, um, two other players, including one of them being a future draft pick too so that's, that's promising for the Cavs, but, I mean, everybody got their own opinion, you know, so hopefully this is what Kyrie wanted, and good luck to Kyrie That's a shocker, but, you know, I think, uh, I think it was a bad decision for both teams, you know but it's an example of, there's no loyalty in this business because, you know, I know Isaiah, he felt like, you know, he wanted to continue with the Boston Celtics especially for what he's done the last season, and I know that hurt him, you know, that was a shocker for him, so Well, I mean, Cleveland, they got a good chance to make it in the finals that's not saying much because the East is not a really strong conference, so yeah, I could see Cleveland having a big chance to go back to the finals Nah, itulia tuh pendapat dari beberapa pemain nasional kita tentang trade antara Isaiah Thomas dan Kyrie Iving gue setuju banget dengan pendapatnya Mario Usang nih, kalo di business NBA itu emang udah tidak ada loyalitas ya seperti kita ingat itu, Isaiah Thomas tahun lalu, saat playoff, adik ceweknya meninggal dan seharis belum pertandingan, dan Isaiah tetep bermain untuk Boston Celtics kurang berkorban apalagi, Isaiah Thomas untuk Boston Celtics nah, sangat kecewa pasti juga kalo Isaiah tau, setelah tau dia di trade ke Cleveland untuk Kyrie Irving tapi ya kalo untuk bagian Kyrie Irvingnya sih, gue sangat kecewanya karena gue tadi berharap Kyrie Irving itu masuknya San Antonio Spurs biar bisa dilatih oleh Greg Provovich dan juga bermain bersama Kawhi Leonard tapi ya menarik juga sih kita lihat nanti gimana offense dari Celtics ya karena biasanya Brad Stevens itu dia suka saat offense kelima pemain itu semua gerak sedangkan Kyrie Irving ini suka menahan bola dan dia suka banget sama Iso Basketball dimana dia bermain one on one nah, kalo gitu gue mau bilang thank you aja ke semua pemain timnas yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan pendapat-pendapat mereka tentang trade ini dan bagi kalian yang nonton, thank you banget sudah nonton dan jangan lupa untuk nge-like dan juga nge-share video ini dan jangan lupa juga komen bagaimana pendapat kalian tentang trade ini siapa yang lebih diuntungkan, siapa yang bakal masuk Eastern Conference Finals nantinya jadi jangan lupa untuk tulis komen kalian di bawah ya bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe channel gue karena juga masih ada konten-konten nanti berikutnya dan kalo gitu, thank you guys sudah nonton I'll see you guys on the next video thank you, peace peace